Pada akhir tahun ini atau akhir tahun 2022, ada 600 ribu guru honorer menjadi aparatur sipil negara, ASN, dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kabar gembira itu disampaikan Nadiem Makarim pada acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2022 di J-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu 26 November 2022. Dalam pidatonya, Nadiem Makarim mengatakan, ribuan guru yang selama bertahun-tahun mengabdikan diri sebagai guru honorer saat ini bisa bernapas lega karena mendapatkan penempatan dan kesejahteraan yang lebih baik melalui skema ASN PPPK. Pada kesempatan itu, Nadiem Makarim mengaku, persoalan guru honorer belum tuntas. Karena itu, pihaknya akan terus berjuang untuk guru honorer dengan catatan, harus mendapat dukungan para guru dalam bentuk karya dan inovasi. Dengan demikian, kata Nadiem Makarim, program Merdeka Belajar bisa menjadi sebuah gerakan, bukan hanya kebijakan. Persoalan keberadaan guru honorer memang menjadi persoalan pelik hingga saat ini. Mulai dari status hingga imbalan jasa yang tidak memadai. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G pada peringatan Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2022 mengungkapkan, kesejahteraan guru khususnya guru honorer masih jauh panggang dari api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!